Hai selamat datang kembali di WD Lens dengan saya Wahyu Darsito kali ini kita akan bahas mengenai tiga tips mudah untuk mengurangi noise saat rekaman di rumah jadi teman-teman mungkin banyak yang mulai bikin vlog atau mungkin channel YouTube atau bikin video buat Instagram IGTV dan sebagainya gitu ya mungkin recordingnya di rumah dan di rumah ternyata setelah recording ada banyak noise nah ada tiga tips mudah pertama adalah langsung aja posisikan mikrofon sedekat mungkin jadi kalau misal teman-teman pakai lavali microphone kayak gini ya posisikan sedekat mungkin taruh di krach atau taruh di baju sedekat mungkin dengan mulut jangan taruh di bawah atau taruh di meja gitu ya terlalu jauh nanti dia akan menangkap terlalu banyak noise dari tempat lain kemudian kalau misal ini saya pakai CVM VM10 ini mikrofon enak kalau ini saya taruh di kamera dia akan menangkap lebih banyak suara dari tempat lain jadi mungkin ada suara kipas atau apa bisa lebih banyak masuk situ tapi saya taruh disini lebih dekat dengan external recording device saya bisa maksimalkan untuk menangkap suara saya tanpa banyak menangkap suara dari sumber lain gitu nah untuk hal yang nggak bisa kita kontrol misal ada motor lewat atau ada mobil lewat atau ada orang ngobrol di luar ada sirine klakson dan sebagainya itu tipsnya simpel tutup pintu dan ventilasi jadi misal teman-teman di lokasinya di kamarnya ada ventilasi tutup aja itu akan mengurangi banyak gangguan suara dari luar itu kemudian yang ketiga adalah gunakan software untuk melakukan noise reduction jadi setelah direkam dengan meminimkan noise tadi kemudian diproses dengan software saya pakai udah seti teman-teman pakai software lainnya monggo nggak masalah nanti kita akan bahas setelah ini nah kali ini kita akan tampilkan tiga klip atau tiga video pertama adalah rekaman dengan mikrofon yang sudah dekat saya akan baca buku untuk beberapa detik gitu ya kemudian rekaman yang kedua adalah rekaman yang mirip dengan pertama cuman dengan pintu yang sudah ditutup dan ventilasi sudah ditutup jadi mungkin akan maksimum efeknya kedengeran kalau teman-teman pakai headphone oke nah yang ketiga adalah skenario yang kedua tadi ditambah dengan noise reduction dari audacity nah silahkan di cek kita langsung ke tiga klip berikut untuk klip pertama saya akan merekam dengan kondisi pintu kamar terbuka kemudian juga ventilasi terbuka jadi suara dari luar ada yang masuk mungkin kedengeran dari microphone nah saya akan baca sedikit dari buku ini Indonesia punya cerita ini buku asik banget oke halaman 74 istilah sate seringkali dipadankan dengan satai kata ini diduga berasal dari bahasa Tamil sate diciptakan oleh pedagang makanan jalanan di Jawa sekitar awal abad ke-19 di periode itu sate mulai populer sebagai makanan oke lanjut untuk video kedua tadi pintu sudah saya tutup ventilasi juga sudah jadi mestinya suara dari luar mulai berkurang saya akan baca paragraf berikutnya ini sesuai dengan fakta bahwa pada awal abad ke-19 pedatang dari Arab serta Muslim Tamil dan Gujarat mulai banyak tiba di Indonesia sangat mungkin sate merupakan makanan hasil adaptasi budaya kuliner Arab dan India apalagi daging kambing dan domba sebagai bahan sate memang disukai warga keturunan Arab oke nanti kita lanjut klip berikutnya yang di edit dengan audacity oke untuk klip ketiga setting ruangan seperti klip kedua jadi pintu dan ventilasi ditutup kita sudah enggak banyak terganggu oleh suara dari luar saya akan baca paragraf ketiga akan tetapi ada teori lain soal asal usul kata sate menurut versi yang satu ini kata tersebut berasal dari istilah minan Tionghoa yaitu sataybak yang artinya tiga potong daging teori ini diragukan karena secara tradisional sate terdiri atas empat potong daging bukan tiga empat juga bukan angka yang dianggap membawa keberuntungan dalam keberudayaan Tionghoa jadi empat itu kalau nggak salah si gitu ya artinya mati apa sial gitu nah untuk klip yang ketiga gimana audionya lebih oke kan nah kalau teman-teman ingin menggunakan audacity kita akan bahas di video berikut ini ya cuman mohon maaf saya akan pakai headset jadi suaranya nggak akan sebagus pakai microphone seperti ini kita langsung sekarang ke OBS untuk recordinya dan kita gunakan audacity untuk noise reduction oke oke sekarang kita ke audacity untuk menerapkan noise reduction jadi teman-teman bisa download audacity dari website ini audacityteam.org jadi nanti linknya aku taruh di deskripsi dia multi software atau sorry multi OS bisa di Windows, Macintosh, Linux, Unix juga bisa kayaknya enak banget ya dan free oke kita aku udah download jadi langsung open aja audacity sebentar oke nah tadi ada tiga file ini file yang pertama yang recording dengan pintu dan ventilasi kebuka jadi dapat noise dari luar ini yang kedua udah dikutup nah ini yang ketiga yang akan kita terapkan audacity noise reduction drag drop aja langsung save stepnya ada simple banget cuman dua yang pertama adalah gate noise profile artinya memerintahkan audacity untuk membaca ini loh bentuk noise nya dari clip gitu ya dan yang kedua adalah langsung apply jadi untuk gate noise profile ini ada dua area di clip ini yang disini nggak ada suara yang diinginkan jadi mungkin practice yang bagus adalah setelah tekan record teman-teman usahakan bisa ada silent dulu selama mungkin tiga detik atau lima detik gitu ya atau mungkin setelah sinkron timingnya tuh dua tiga block kasih tiga detik atau lima detik atau mungkin setelah recording selesai teman-teman nggak langsung tekan stop tapi tunggu tiga sampai lima detik untuk ngasih gambaran ke audacity ini loh silennya kayak gini nah disini ada dua yang area yang relatif silent saya akan prefer yang sini dulu deh oke jadi di select dulu klik select gitu ya kemudian effect noise reduction nah disini ada gate noise profile klik aja langsung oke ini berarti audacity udah baca noise profile nya seperti yang tadi kita select kemudian step yang kedua adalah meng-apply atau menerapkan noise reduction jadi bisa sebagian atau bisa juga untuk semua sepanjang klip ini misalnya kita coba untuk mempreview di sebagian area dari klip ini saya pilih area disini sebentar biar ada kelihatan jadanya juga ini kita play dulu ini kalau nggak di noise reduce gitu ya graph ketiga akan tetapi oke nah sekarang kalau kita terapkan efek noise reduction disini ada fitur preview jadi teman-teman bisa atur mau sebesar apa noise reduction nya sesensitif apa detection nya kemudian frekuensi smoothing nya maksudnya kayak apa ya frekuensinya mau dibikin berapa bands dari yang sedikit 0 langsung digebuk gitu ya atau yang lebih detail tapi oke lah nanti teman-teman coba sendiri mana yang lebih cocok dengan recording arrangement alat dan sebagainya yang teman-teman pakai kemudian disini ada reduce dan residue reduce itu suara yang sudah di noise reduce jadi kayak gini graph ketiga akan tetapi oke nah kalau residue itu adalah noise yang dibuang kayak apa sih nah ini kayak kumur-kumurnya kemudian bunyi ces nya itu kayak apa ada di residue oke ini kita balikin lagi ke reduce ya kemudian cancel dulu karena kita akan men-noise reduce sepanjang clip jadi teman-teman bisa ctrl A untuk select all bisa atau bisa juga double click bisa atau di klik seret sepanjang clip juga monggo setelah itu langsung efek noise reduction noise reduction jadi kalau misal tadi previewnya udah cocok ya settingannya langsung oke set tuh bentuk gelombangnya berubah langsung berkurang-berkurang ini hasilnya jadi lebih saya akan baca paragraf ketiga akan tetap oke nah satu lagi lupa setelah di apply untuk noise reduction teman-teman pilih file export export as mp3 ya ini kemudian bisa di save bisa di kasih nama baru atau ditimpa di nama yang lama oke baru lupa itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa subscribe dan jangan lupa kalau gak ngopi ya ngeteh oke bye bye